Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Limbah kotoran hewan akan mencembani lingkungan jika tidak ditangani dengan benar Berangkat dari kesadaran itu, sekelompok peternak di desa Babajurang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengolah kotoran kambing menjadi pupuk tanaman Prosesnya tidaklah sulit Tetapi peternak memerlukan keuletan dalam mengolah kotoran hewan Pertama kotoran hewan difermentasi selama sekitar satu minggu Setelah itu diberi bahan campuran untuk kemudian dihaluskan menggunakan mesin Tujuan daripada pembuatan kompos ini untuk memanfaatkan kohai yang tidak terpakai sehingga bisa dimanfaatkan dan itu bisa menjadi tambahan penghasilan bagi PM peternakan di sini Dan insya Allah semuanya menggunakan bahan organik dan kompos ini juga semuanya serba organik Pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk tanaman di respons positif kepala desa Peternak lain diminta untuk melakukan langkah serupa Karena hampir di wilayah Babajurang ini sebagian besar itu peternak Sehingga nanti kohai-kohai yang di peternak itu akan dihimpun di satu kawasan di Kampung Nombang untuk diolah menjadi bentuk kompos yang akan kita bisa dijual ke luar wilayah desa Babajurang Kepala desa juga berharap pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk tak hanya mengurangi pencemaran lingkungan tetapi juga dapat bermanfaat bagi petani di desa Babajurang Fadlianto Sugiono, Kompas TV Majalengka, Jawa Barat